BATU GUNTING KERTAS Eh, ada adik-adik sekolah minggu? Wah, iya. Ternyata adik di rumah sudah siap sekolah minggu. Bukan, makan, mas naik. Halo adik-adik. Selamat sekali cerita terlalu dengan adik-adik semua. Eh, yuk. Kita setelah minggu-minggu bareng adik-adik semua di rumah. Yuk. Kak Endel, mana ini? Tadi-tadi, tidak kelihatan. Oh, tadi aku lihat Kak Endel tadi kasih makan ikan. Yuk, kita lihat soalnya ikannya Kak Endel bagus-bagus lho. Coba yuk, aku juga pengen minyak. Yuk, yuk. Hai, Kak Endel, guys. Sekolah minggu. Kak Endel, Kak Endel, ayo sekolah minggu bareng teman-teman semua di rumah. Iya. Jadi, Kak Endel. Tuh, bareng adik-adik di rumah mau sekolah minggu bareng. Yuk. Hmm, tapi kok Kak Endel sedih? Kira-kira, kenapa ya? Kok Kak Endel sedih? Tidak, Tidak, kenapa sih kamu diam aja? Kediatan sedih banget. Ikanku tinggal satu. Karena aku lupa ngas makan. Terus nanti air, akhirnya mati deh. Hmm, padahal ikanku bagus luaranya. Dari ikut soalnya di sini. Hmm. Iya, iya. Aku sedih. Kira-kira ikanku bisa juga gitu ya. Hah? Ya, nggak bisa lho. Aku udah mati. Wah, iya. Kalau soal hidup lagi, aku jadi ingat. Hari ini kita sekolah minggu nyata tentang Lazarus. Lazarus itu siapa? Wah, itu lho. Itu lho, orang yang sudah mati, terus dihidupin lagi sama Tuhan Yesus. Hah? Empang bisa belerang hidup lagi? Bisa dong. Tuhan Yesus itu hebat banget. Apa aja bisa? Wah, terus? Tuhan Yesus sayang malah sama Lazarus. Sama saudara-saudara yang Lazarus. Oh iya, sama semua orang deh. Termasuk kita dan juga adik-adik di rumah. Wah, terus gimana mas kita deh? Lupa. Hmm, aku lupa. Kita sekolah minggu aja deh. Yuk, yuk, yuk. Eh, tapi aku pengen nyanyi dulu deh. Yuk, kita nyanyi bareng adik-adik di rumah. Lagunya berjudul Kasih Yesus. Yuk, yuk kita nyanyi dulu. Yuk, yuk. Yuk, yuk kita nyanyi dulu. Kasih Yesus ina-inda, Oh indah. Kasih Yesus ina-inda, Oh indah. Kasih Yesus ina-inda, Oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari kelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah Kasih Yesus indah-indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah Kasih Yesus indah-indah Oh Yesus indah-indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Hai teman-teman Sebelum kita memulai pelajaran soalan minggu Hari kita berdoa Bapak yang disurga Terima kasih untuk berikanmu pagi hari ini Kami akan mengikuti pelajaran sekolah minggu Berkati ya Bapak Agar kami dapat mematihakan firmanmu Kau adalah Allah yang mengalami kehidupan Atas kami Doa ini kami bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Halo teman-teman Perkenalkan nama aku Rizmi Teman-teman di rumah apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Dan tentunya harus tetap semangat Nah teman-teman Sekini aku mau kasih tau kalian sesuatu loh Ada yang penasaran? Nah ini dia Aku punya dua tanaman bunga loh Cantik kan? Tapi sepertinya ada yang ahli ya Seperti ada yang berbeda sih Dari dua tanaman ku ini Tidak-tidak apa ya yang membedakan? Teman-teman ada yang muka selalu aku gak? Apa ya? Kok seperti hampir lalu ya? Kira-kira kenapa ya bisa seperti ini? Apa? Oh iya Mungkin aku lupa merawatnya Iya benar Aku tidak menyiramnya setiap hari Karena aku perlu letakannya di belakang rumah Lalu bagaimana ya Supaya tanaman ku ini bisa digunakan? Apakah kita perlu menyirangnya? Kalau perlu Yuk kita coba siram bersama-sama Nah aku sudah punya air Untuk menyirang bunga ku ini Yuk kita siram bersama-sama Semoga kamu bisa tumbuh kembali ya Wah Terima kasih Tuhan Tanaman ku sudah bisa tumbuh kembali Teman-teman bisa lihat kan Tanaman ku bisa tumbuh cantik lagi Seperti tanaman ku yang satu ini Untuk teman-teman di rumah Yang punya tanaman dan hewan peliharaan Jangan lupa ya Untuk selalu diawat Seperti tidak hampir mati Seperti dunia ku Melihat tanaman ku yang bisa tumbuh kembali Aku cerita Akan cerita Tuhan Yesus Memangkitkan seorang yang sudah mati Teman-teman tahu gak Siapa yang dibangkitkan Tuhan Ketika ia mati? Ya Namanya Lazarus Yuk kita simak bersama-sama Cerita tentang Tuhan Yesus Memangkitkan seorang yang mati Yaitu Lazarus Halo Selamat pagi anak-anak Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat Kuat Sudah siap untuk mendengarkan cerita Untuk sekolah minggumu pada pagi ini? Tentunya kita ingin dengar lagi cerita Tentang Tuhan Yesus Kali ini judulnya adalah Lazarus Lazarus adalah teman Daripada Tuhan Yesus Kristus Lazarus memiliki dua Saudari perempuan Namanya Marta dan Maria Suatu saat ketika Tuhan Yesus Kristus Bersama dengan murid-muridnya Mengunjungi desa-desa Tiba-tiba ada seseorang datang kepadanya Guru Aku dari Bethania Aku diutus oleh Marta dan Maria Untuk memberitahukan kepadamu Bahwa Lazarus Sedang sakit Ia sakit keras Yesus mendengarkan pesan ini dan berkata Penyakit ini tidak akan membawakan kematian Tetapi Allah Akan menunjukkan kebesaran kuasanya dalam hal ini Dan ini akan menjadikan jalan Dimana Putra Allah dimuliakan Anak-anak yang kekasih Tentu saja Tuhan Yesus mengasihi Lazarus Tuhan Yesus Kristus pun juga mengasihi Marta dan Maria Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus tidak langsung pergi Tidak langsung mengunjungi mereka Di Bethania Karena mereka tinggal di sebuah desa yang namanya Bethania Yesus Merasa tidak perlu buru-buru Bukan karena ia tidak mau Tapi Tuhan Yesus memiliki misi Untuk menyatakan kemuliaan Allah Setelah dua hari Barulah Tuhan Yesus Kristus mengatakan Mari kita ke Bethania Dan Tuhan Yesus berkata Lazarus sodara kita Telah tertidur Tapi aku kesana Untuk membangunkan dia Dari tidurnya Murid-murid Tuhan berpikir Oh kalau tidur Ya pasti dia akan sembuh Tapi Tuhan Yesus menjawab lagi Tidak Dia sudah mati Tetapi syukurlah aku waktu itu tidak hadir Sebab kalau tidak demikian Kamu tidak belajar Tapi karena begini Kamu dapat belajar untuk percaya Marilah kita pergi ke sana Tuhan Yesus pergi berjalan ke Bethania Di sisi lain Di Bethania Marta dan Maria Sedang berduka Saudara laki-lakinya Lasarus Telah meninggal dunia Empat hari Sudah dikubur Pada waktu itu dikuburnya Bukan di Galitana Tapi waktu itu kuburnya di gua Lalu Guanya ditutup oleh batu yang besar Banyak orang Bersama-sama dengan Marta dan Maria Dan ketika mereka mendengar Yesus datang Marta langsung lari Mendekati Yesus Dan dia berseru Yesus Jikalau kau ada disini Saudaraku Pasti tidak mati Itulah kepercayaan Marta Ia bergegas Menemui Yesus Dan ia tahu Bahwa Yesus dapat Mencegah kematian Lasarus Dan Marta mengatakan Tetapi sekarang Lasarus telah mati Tapi aku juga percaya Bahwa Allah Akan memberikan Kepadamu Segala sesuatu yang kamu minta Daripadanya Anak-anak yang dikasih Jawab Yesus Apa Yesus tidak menjawab Ya 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 Aku tahu Tuhan Yesus Tidak mengatakan Tenang tenang Tidak Tapi Yesus berkata Saudaramu Lasarus Akan bangkit Marta masih berpikir Mungkin Enggak ya Orang yang sudah mati Dapat bangkit lagi Sehingga Marta berkata Kepada Tuhan Yesus Tuhan Aku tahu Bahwa ia akan bangkit Pada waktu Orang-orang bangkit Pada akhir jaman Dengan kata lain Marta ingin mengatakan Ya Dia akan bangkit Tapi tidak sekarang Lalu Tuhan Yesus Mengatakan Akulah Bebangkitan Akulah hidup Barang siapa yang percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia mati Percayakan kau Kepada hal ini Anak-anak yang dikasih Marta menjawab Ya Tuhan Aku percaya Enggak lah Mesias Anak Allah Dan Setelah itu Marta Pergi ke saudaranya Maria Dan dikatakan kepada Maria 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 Yesus Guru memanggilmu Lalu Maria pun bergegas Datang Sambil menangis Tuhan Sekiranya Engkau disini Saudaraku Tidak akan mati Tuhan Yesus Tersentuh hatinya Tuhan Yesus Menjadi Sangat terharu Dan Tuhan Yesus Berkata Dimana Lazarus Dibaringkan Lalu Orang-orang Banyak Membawa Tuhan Yesus Kristus Menuju Kepada Sebuah tempat Dikubur Lazarus Yang tadi kita telah dengar Kuburannya adalah Gua Yang telah ditutup Dengan batu Lalu Yesus Mengatakan Angkat Batu itu Marta Mengingatkan Tuhan Yesus Tuhan Ia sudah mati Empat hari Tapi Tuhan Berkata Tidakkah Aku katakan Kepadamu Jikalau Kau percaya Engkau akan melihat Kemuliaan Allah Lalu Orang membuka Batu itu Dari Gua Lalu Yesus Berdoa Dan Mengandah Ke atas Aku Mengucap Syukur Kepadamu Ya Bapak Karena Engkau Telah Mendengarkan Aku Aku Tahu Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Karena Orang Banyak Yang Berdiri Sini Mengelilingi Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Mengutus Aku Jadi Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengatakan Lazarus Lazarus Mari Apa 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 Terjadi Setiap Orang Melihat Kepada Kubur Itu Apa Yang Terjadi Dan Mereka Melihat Lazarus Keluar Dan Mukanya Tertutup Dengan Kain Peluh Dan Dia Masih 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 Memakai Kain 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 Dan Banyak Orang Yang Pada Waktu Itu Juga Melihat Mereka Percaya Apa Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Anak Anak Yang Kekasih Itulah Ceritanya Dan Apa Pesannya Bagi Kita Semuanya Pesannya Adalah Tuhan Yesus Memiliki Kuasa Atas Kehidupan Dan Ia Menginginkan Agar Kita Engkau Anak Anak Dan Saya Dan Semuanya Papa Mama Kakak Adik Semuanya Dapat Memperoleh Sebuah Kehidupan Dan Kehidupan Itu adalah Hidup Kekal Yang Berarti Hidup Bersama Sama Dengan Allah Hidup Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Dan Itulah Merupakan Sukacita Yang Besar Bagi Kita Tuhan Yesus Memberikannya Kepada Kita Dan Tuhan Yesus Kristus Yang Memiliki Kuasa Atas Kehidupan Karena Itu Anak Negasi Mari Kita Percaya Kepadanya Mari Kita Mengikut Kepadanya Mari Kita Senantiasa Menengada Kepadanya Dan Disana Kita Boleh Bersukacita Sama Kata Marta Dan Maria Ia Boleh Bersukacita Karena Mengalami Allah Yang Maha Kuasa Nah Anak Anak Yang Kekasih Kalian Baru Saja Mendengarkan Cerita Tentang Lazarus Lazarus Sudah Mati Namun Karena Kuasa Yang Dimiliki Tuhan Yesus Sebagai Putra Allah Akhirnya Lazarus Dibangkitkan Kembali Sekarang Siapa Diantara Kalian Yang Ingin Memperoleh Hidup Yang Kekal Bersama Bapak Di Surga Saya Yakin Seribu Persen Pasti Kalian Semua Ingin Masuk Kedalam Kerajaan Surga Tapi Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Memperoleh Hidup Yang Kekal Bersama Bapak Di Surga Hayo Ada Yang Tahu Bagaimana Caranya Perhatikan Baik Baik Ya Hidup Yang Kekal Merupakan Karunia Dari Allah Yang Diberikan Kepada Kita Sebagai Anak Anak Melalui Tuhan Yesus Kristus Sebagai Putranya Yang Tunggal Dan Kita Harus Yakin Dan Percaya Bahwa Kelap Kita Akan Hidup Selama Lamanya Bersama Bapak Di Surga Dan Juga Dengan Tuhan Yesus Akan Tetapi Ternyata Percaya Dan Mengandalkan Diri Kepada Tuhan Yesus Tidaklah Cukup Untuk Membuat Kita Memperoleh Hidup Yang Kekal Selain Percaya Dan Mengandalkan Diri Kepada Tuhan Yesus Kita Juga Harus Meraih Semua Sakramen Yang Telah Disediakan Oleh Allah Kepada Kita Ayo Ada Tiga Sakramen Yang Telah Disediakan Oleh Allah Kepada Kita Kalian Coba Ayo Apa Yang Ketiga Yang Terakhir Ya Tepat Sekali Tiga Sakramen Telah Disediakan Allah Kepada Kita Adalah Yang Pertama Tadi Baptisan Kudus Yang Kedua Kematrian Kudus Dan Yang Ketiga Adalah Perjamuan Kudus Ketika Kalian Masih Kecil Kalian Terah Dibapis Dan Dimetraikan Dan Setiap Kali Kebaktian Kita Juga Telah Meraih Perjamuan Kudus Nah Selain Tiga Sakramen Tadi Supaya Kita Dapat Memperoleh Kehidupan Yang Kekal Kita Juga Harus Menerima Firman Firman Allah Dimana Coba Kita Dapat Menerima Firman Allah Ya Benar Sekali Firman Allah Diberikan Kepada Kita Setiap Kali Kita Kebaktian Melalui Mulut Para Ambanya Yang Dihutus Selain Itu Kita Dapat Menemukan Firman Allah Dimana Firman Allah Juga Dapat Kita Jumpai Setiap Kali Kita Menyembaca Alkitab Siapa Disini Yang Suka Untuk Membaca Alkitab Ayo Angkat Tangannya Hebat Sekali Kebiasaan Untuk Membaca Alkitab Adalah Kebiasaan Yang Baik Dengan Membaca Alkitab Kita Dapat Menemukan Nasihat Dan Petunjuk Dari Allah Supaya Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Setiap Harinya Sehingga Dapat Menyukakan Hati Allah Nah Ketika Kita Sudah Melakukan Semua Kandang Allah Kalian Bisa Yakin Dan Berjaya Ketika Tuhan Yesus Datang Untuk Menjemput Kita Sebagai Anak Anak Pasti Kalian Akan Ikut Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Surga Ingat Anak Anak Kita Harus Berjuang Kita Harus Bersetia Hingga Akhirnya Sehingga Kita Semua Dapat Memperoleh Hidup Yang Kekal Balang Siapa Percaya Kepadaku Ia Kepidu Walaupun Dia Sudah Mati Yohana 11 Ayat 25 Ya Balang Siapa Percaya Kepadaku Ia Kepidu Walaupun Dia Sudah Mati Tuhan 11 Ayat 25 Hai Teman Teman Hari Ini Kita Akan Mengerjakan Tugas Sekolah Minggu Yuk Kerjakan Sama Sama Soal Soal Pertama Ya Satu Tinggal Di sebuah Tempat Pernama Yuk Cari Dibang Kata Pesaudara Tertidur Atau Betania Soal Kedua Yesus 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 Berkata Bahwa Allah Akan Menunjukkan Yuk Cari Dibang Kata Pakid Tertidur Atau Kemuliaan Oh Kemuliaan Punya Punyaan Sudah Selesai Punya Anas Sudah Selesai Jangan Lumpai Ya Di Kecampan Di Rumah Dadah Terima Teman-teman Untuk mengakhiri Pasir Sekolah Minggu Bagi kita berdoa Bapak Terima kasih Engkau telah mengajari kami Melalui Pasir Sekolah Minggu Yang kami terima Terima kasih Untuk kehidupan Yang Kau berikan Akhir kami Ya Bapak Untuk dapat Menghargai Kehidupan Yang Kau berikan Terima kasih Orang Dua kami Guru-guru Teman-teman kami Dan para penuh Jangan Jika Tuhan Yesus Yang berdoa Amin Amin Halo Dikadik Sekolah Minggu Bagaimana Sekolah Minggu hari ini Luar biasa ya Tuhan Yesus Telah membangkitkan Lazarus yang telah mati Tuhan Yesus Memiliki kuasa Atas kehidupan Tuhan Yesus Hebat sekali ya Ayo kita selalu Percaya Dan mengikut pada Tuhan Yesus Supaya nanti Kita bisa Tinggal bersama Tuhan Yesus Oke Sebelum kita akhiri Semua Minggu hari ini Ayo kita nyanyi Kumingikut pada Tuhan Musik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.